Desir, desir, desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pandangan Lin Long Hu dan menemukan Ning Ki dan yang lainnya. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu, eksistensi macam apa yang berani menghina para penggarap Dao Kueri. Meskipun ras manusia lemah, selain para penggarap Dao Kueri, bahkan keajaiban dari tiga klan suci tidak berani menghina para penggarap Dao Kueri. Martabat para kultifator Dao Kueri dijaga oleh semua kultifator Dao Kueri di alam mistik Senluo. Eh, seorang dewa abadi. Ada juga beberapa kultifator transformasi kuno. Mereka tampaknya berasal dari ras manusia. Orang-orang ini kuat kemanapun mereka pergi. Tapi mengapa mereka menghina Lin Long Hu, seorang kultifator Dao Kueri? Saya khawatir mereka tidak akan bertahan hari ini. Ras manusia sangat kejam. Meskipun mereka juga dari ras manusia, mereka mungkin akan mati di sini. Saya mengenali salah satu dari mereka. Tampaknya dia adalah markis keberanian ilahi dari dinasti kebajikan suci, Wang Chau. Keajaiban nomor satu dari dinasti kebajikan suci. Perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada Wang Chau. Adapun Ningki dan Jin Wuzige, mereka diabaikan. Di antara alam kaisar dan alam transformasi kuno, banyak orang telah mendengar tentang Wang Chau. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator alam transformasi kuno yang berusia di bawah sepuluh ribu tahun. Kultifator seperti itu dianggap sebagai anak ajaib di berbagai suku. Aneh, apa yang mereka lakukan di sini? Kepala suku Yellow Bell sedikit mengernyit. Lin Long Hu, masalahmu bisa menunggu. Ningki melambaikan tangannya dengan santai seolah sedang mengusir lalat. Lin Yuqing dan murid sekte suantai lainnya tidak bisa berkata-kata. Para pembudidaya dari berbagai suku yang hadir juga memandang Ningki dengan tatapan aneh. Tuan abadi ini tidak hanya memanggil nama Lin Long Hu, tetapi juga memintanya untuk menunggu di samping. Orang ini punya nyali. Aku khawatir dia gila. Beberapa kultifator mengagumi keberanian Ningki, sementara yang lain memandangnya dengan mengejek. Mereka sangat menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi pada Ningki. Haha, bagus, masalahku bisa menunggu. Lin Long Hu sangat marah hingga dia tertawa. Adikku, bolehkah aku bertanya mengapa kamu datang ke suku Yellow Bell hari ini? Ini bukan masalah besar. Sebelumnya, suku Banteng Langit mengirim banyak kultifator Daokueri untuk membunuhku. Aku harus membalas budi, kan? Ningki tersenyum. Suasananya sunyi-senyap. Lin Long Hu dan kultifator Daokueri Ying Rilem lainnya memiliki ekspresi aneh. Setelah beberapa napas, para penggarap suku Banteng Surgawi adalah orang pertama yang meledak dalam kemarahan. Mereka memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang mati. Yang mulia, sungguh bagus untuk memblokir berita. Sudah lama sekali, tapi balapan Banteng Surgawi masih belum menerima kabar apapun. Sudut mulut Wang Chow sedikit terangkat. Lelucon yang luar biasa, Anda hanyalah semutuan yang abadi. Mengapa Ras Banteng Surgawi mengirim para penggarap Daokueri untuk membunuh Anda? Lin Long Hu memarahi dengan keras sebelum melihat ke arah kepala suku Yellow Bell. Anak ini pasti sudah gila. Tolong jangan salahkan dia. Kepala suku Yellow Bell memandang Lin Long Hu dengan senyum tipis, lalu melirik Ningki. Gila, saya khawatir alasan ini tidak akan berhasil. Jika klan manusia Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, saya rasa inilah waktunya meminta senior klan Banteng Surgawi saya untuk keluar dan berbicara. Tuan, di pegunungan Star River, orang ini melakukan beberapa hal bodoh dan membuat berbagai ras alien menertawakan kita. Sekarang dia mengatakan hal seperti itu, saya khawatir dia benar-benar orang gila. Mengapa kita tidak membunuh saja dia dan menyelesaikannya? Lin Yuqing menangkupkan tangannya dan berkata, setidaknya kita bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman Daois dari Ras Banteng Surgawi. Klan manusia masih masuk akal. Beberapa penggarap Ras Banteng Surgawi tersenyum dan menganggup ke arah Lin Yuqing. Ayo lakukan apa yang muridmu katakan. Kepala suku Yellow Bell tersenyum. Baiklah. Lin Long Hu menganggup dan kemudian memarahi Wang Chow dan yang lainnya. Minggirlah, ini tidak ada hubungannya denganmu. Anak ini mengutarakan omong kosong dan telah kehilangan wajah klan manusia. Hari ini, aku akan mengambil tindakan dan membersihkan membereskan kekacauan demi Saint Virtue. Lin Long Hu, karena kita semua adalah manusia. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Hari ini, kita mengikuti Great Wilderness King ke Perlombaan Banteng Surgawi untuk membalasnya. Wang Chow berkata dengan acuh tak acuh. Hem. Ekspresi Lin Long Hu sedikit berubah. Ningki gila, tapi Wang Chow juga tidak mungkin gila, bukan? Dia tanpa sadar memandang Duque of England dan Perfected Soul Refinement. Keduanya tampak tenang dan sepertinya ada sedikit antisipasi di mata mereka. Hatinya langsung tenggelam. Klan manusia sangat keras kepala. Kita harus membunuh mereka semua. Beraninya kamu datang ke Perlombaan Banteng Surgawi untuk membalas kami. Apakah kamu bosan hidup? Para penggarap ras Banteng Surgawi langsung marah. Keberanian ilahi Markis Wang Chow, aku hanya meminta tambang Batu Sen Luo dan kamu sudah berteriak ingin membunuhku. Apakah kamu tidak puas? Kepala suku Yelobel memandang Wang Chow dengan acuh tak acuh dan berkata dengan sedikit ejekan. Kamu hanya membunuh beberapa raja abadi dan beberapa lusin kultifator persatuan besar, dan kamu menginginkan tambang Batu Sen Luo. Selera ras Banteng Surgawimu terlalu besar. Ningki tersenyum. Kamu mau bicara dengan siapa? Siapa kamu? Kepala suku Yelobel memandang Ningki dengan dingin. Para dewa abadi itu mati di tanganku. Sepertinya kamu tidak mengambil hati masalah ini. Ningki menghela nafas. Dia membunuh para penggarap suku Yelobel kita. Ekspresi para penggarap ras Banteng Surgawi berubah. Bahkan manusia kultifator dari Sekte Suantai memandang Ningki dengan cara yang berbeda. Ada yang memandangnya dengan kagum, ada yang kaget, dan ada yang sombong. Itu kamu. Anda membunuh seorang penggarap suku saya, namun Anda masih berani datang ke suku Yelobel saya untuk menimbulkan masalah dengan berani. Hahaha, menarik. Kepala suku Yelobel tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, Ningki mengeluarkan kuali piltuan tertinggi. Kilin api melompat keluar dan berjalan dengan anggun menuju kepala suku Yelobel. Eh. Kepala suku Yelobel berhenti tertawa. Ketika dia merasakan aura alam permintaan dao dari Kilin api, ekspresinya berubah drastis. Lin Longhu, apa yang akan dilakukan umat manusia hari ini? Apakah Anda akan memulai perang dengan ras Banteng Surgawi saya? Dia segera menatap Lin Longhu dan terkejut. Bagaimana mungkin Dewa Abadi memiliki mahluk roh alam permintaan dao? Dalam hal ini, semua yang dikatakan pihak lain tadi tidak sesederhana lelucon. Pihak lain benar-benar berencana membunuhnya. Jejak raguan melintas di mata Lin Longhu, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia terbang tepat di depan fire Kilin. Jika Kilin api membunuh kepala suku Yelobel, umat manusia akan menjadi musuh bebuyutan ras Banteng Surgawi. Tiga kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Senyuman di wajah mereka berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan kesungguhan. Cara mereka memandang Ning Ki juga sedikit berubah. Anak ini sebenarnya memiliki mahluk roh Dao Kue Rai Ing Rilem. Lin Yu King, wanita ajaib dari ras peridara, dan semua kaisar abadi dan raja abadi yang hadir sangat terkejut. Jejak kecemburuan perlahan muncul di mata mereka. Siapa kamu? Suruh mahluk rohmu mundur. Jangan main-main. Lin Longhu berteriak dengan ekspresi serius. 3182 Ekspresi Lin Longhu berubah ketika dia mendengar kata-kata Ning Ki. Dia berkata dengan ekspresi jelek, Pergi sekarang. Jangan merugikan ras manusia. Lin Longhu, Sepertinya ras manusia berencana memulai perang dengan kita. Kata kepala suku Yellow Bell sambil tersenyum tipis. Dengan perlindungan Lin Longhu, keselamatannya terjamin. Bahkan jika Fire Kilin mendekati mereka, dia tidak akan takut. Bagaimana ras manusia berani memulai perang dengan rasmu? Aku akan menangani ini. Lin Longhu berbalik dan tersenyum. Dia memelototi Ning Ki dan memarahi, Pergilah. Beberapa orang berlutut terlalu lama dan tidak tahu bagaimana cara berdiri. Ning Ki memandang Wang Cao dan menghela nafas. Berlutut terlalu lama. Wang Cao bergumam pada dirinya sendiri. Duke of England dan yang mulia pemurni jiwa tergerak. Bukankah itu benar? Ras manusia berada dalam situasi seperti ini. Mereka pada dasarnya harus bertoleransi dan mundur ketika bertemu ras lain. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mereka punya peluang untuk bangkit di masa depan? Keberanian Dewa Markis, Adipati Inggris, Jangan membawa bencana pada dinasti kebajikan suci. Lin Longhu tahu bahwa Ning Ki sedang membicarakannya, tapi dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa meneriaki keduanya. Suku Banteng Surgawi sudah memiliki lima eksistensi tahap peralihan Daokueri dan selusin eksistensi tahap awal Daokueri. Mereka datang ke dinasti kebajikan suci dan berencana untuk membantai dinasti kebajikan suci. Dinasti kebajikan suci untuk bertahan hidup. Lin Longhu, tidak ada artinya bagimu untuk melindungi orang ini sekarang. Kami tidak hanya melewati suku Yellow Bell. Kami akan mengunjungi suku lain satu per satu. Wang Cao berkata dengan keras. Apa? Mungkinkah yang dia katakan sebelumnya itu benar? Bagaimana seorang kultifator Daos Eking Rilem tingkat menengah bisa dibunuh dengan begitu mudah? Kultifator alam pencarian Dao dari Ras Peridarah dan dua lainnya saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Ekspresi Lin Longhu sedikit berubah. Dia sepertinya menilai apakah Wang Cao mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, kepala suku Yellow Bell berkata dengan marah, omong kosong. Bagaimana seorang kultifator alam pencarian Dao dari Rasku bisa mati di tangan ras manusia? Hanya berdasarkan ras inferiormu. Banyak pembudidaya manusia yang memerah. Tapi kenyataannya ada di sana. Mereka bahkan tidak punya alasan untuk membantah, apalagi keberanian untuk melakukannya. Beberapa orang luar terkekeh. Jelas sekali, mereka sedang memikirkan tentang bagaimana mereka biasanya bertemu dengan manusia kultifator. Aku tidak menyangkati mereka akan dipimpin oleh orang ini. Karten berdiri di samping seorang kultifator wanita dan memandang Ningki dengan ekspresi cemburu. Sedangkan untuk kultifator wanita itu, dia adalah seorang kultifator peridarah. Namanya Annabella, dan dia adalah salah satu dari empat jenius hebat ras peridarah yang memiliki peluang tertinggi untuk menerobos ke alam transformasi kuno. Awalnya, targetnya adalah suku terkuat dari suku Banteng Surgawi, suku Gunung Bergetar. Sayangnya, untuk menghindari kecelakaan, suku tersebut memutuskan untuk mengirimnya ke suku Lonceng Kuning. Dengan cara ini, dia bisa terus maju dan menghindari kekalahan dari keajaiban suku Banteng Surgawi. Itu hanya kekuatan eksternal. Annabella berkata dengan dingin. Baginya, jika Ningki tidak memiliki kilin api, dia tidak akan berarti apa-apa. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan seorang kaisar, apalagi Lin Longhu, makhluk Daukue Rai Ing Rilem tahap awal. Balapan tanpa peringkat, mungkin tidak akan lama lagi perlombaan ini akan tertanam kuat di hati setiap pembudidaya Banteng Surgawi. Ningki tersenyum, api kilin, lakukanlah. Hari ini, jangan biarkan siapapun dari klan Banteng Surgawi hidup. Jangan berani. Lin Longhu segera meraung. Dia marah pada Ningki karena begitu keras kepala. Namun, sebelum dia bisa bergerak, kilin api mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Raungan yang menakutkan itu seperti gelombang dahsyat yang menyapu ke segala arah. Selain kelompok Ningki, semua pembudidaya yang hadir secara tidak sadar menutup telinga mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi menyakitkan. Pilar api ilahi melesat ke langit dengan kilin api di tengahnya. Banyak miniatur fire kilin yang keluar dari pilar dewa. Kilin api ini sepenuhnya terkondensasi dari api, dan target mereka adalah semua kultifator klan Banteng Surgawi yang hadir. Dalam sekejap, setidaknya puluhan ribu miniatur kilin api keluar dari pilar dewa. Mereka bergegas ke depan para penggarap klan Banteng Surgawi dan langsung membakar mereka menjadi abu. Terlepas dari tingkat kultifasi mereka, semuanya terbunuh dalam satu pukulan. Para ahli Daokuera Ying Rilem dari ras Blut Elf dan ahli Daokuera Ying Rilem dari dua ras lainnya tidak berani bergerak. Mereka duduk tak bergerak di kursi perunggu, keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Mereka merasakan jejak aura kematian dari miniatur fire kilin ini. Hanya dalam beberapa saat, selain kepala suku Yellowbell, semua pembudidaya klan Banteng Surgawi yang hadir berubah menjadi tumpukan abu. Kemudian, miniatur kilin api itu dengan anggun kembali ke pilar api ilahi dan secara bertahap masuk ke dalam tubuh kilin api, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Alam Daokuera Ying tahap tengah. Makhluk roh. Lin Longhu menelan ludahnya dengan susah payah. Dia menatap fire kilin dengan sedikit ketakutan di matanya. Baru saja, dia seperti ahli Daokuera Ying Rilem lainnya dan tidak berani bergerak. Dia curiga jika ada seratus miniatur fire kilin, mereka akan mampu membakarnya sampai mati. Tapi ada puluhan ribu miniatur fire kilin sekarang. Suku Yellowbell sudah tamat. Beberapa ras asing berpikir sendiri. Mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat di mata mereka. Untuk dapat memiliki makhluk roh yang begitu kuat, tidak peduli dari tingkat kultifasi Ningki atau dari ras apa dia berasal, di dunia di mana yang kuat berkuasa, dia layak dihormati. Itu sebenarnya makhluk roh Daokuera Ying Rilem tingkat menengah. Bagaimana ini mungkin? Karten tercengang. Dia tiba-tiba teringat bagaimana dia membual tentang perahu abadi Ningki dan yang lainnya, dan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Jika pihak lain memiliki temperamen buruk. Mungkin dia sudah mati. Mungkin bahkan Patriark Daokuera Ying Rilem yang memimpin tim kali ini akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Karten merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia memandang Annabella dan melihat bahwa Annabella sedang menatap fire kilin. Sepertinya ada sedikit kecemburuan di matanya yang sulit dideteksi. Apakah kamu akan terus menghentikanku? Ningki bergerak sedikit dan muncul di samping fire kilin. Dia memandang Lin Longhu dengan acuh-ta'acuh. Lin Yuqing dan murid sekte suantai lainnya sudah tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kilin api akan memiliki tingkat budidaya yang begitu mengerikan. Ketika pilar api ilahi melonjak tadi, mereka hampir merasa seperti berada di dalam tungku dan akan dibakar sampai mati. Mereka tidak ingin mengalami perasaan mengerikan seperti itu lagi. Tidak, aku tidak berani. 3183 Lin Longhu Ketika kepala suku Yelobel melihatnya mundur ke samping, ekspresinya berubah drastis. Butir-butir keringat sebesar kacang muncul di keningnya. Dia menatap tajam ke arah Ningki. Yang mulia, jangan membuat kesalahan besar karena kemarahan sesaat. Sejak kilin api muncul, dia berpikir bahwa Lin Longhu akan melindunginya. Setidaknya, 3 kultifator Daokue Raiying Rilem lainnya tidak akan berdiam diri. Tetapi ketika dia menyadari bahwa kekuatan kilin api sebanding dengan tahap tengah alam permintaan Dao, dia kehilangan kepercayaan diri. Dia menyaksikan anggota sukunya dibunuh oleh kilin api dalam beberapa saat. Satu-satunya pemikirannya adalah tetap hidup dan kemudian membalas dendam. Satu-satunya yang bisa melindunginya sekarang bukanlah Lin Longhu, atau para penggarap pencarian Dao lainnya, tetapi suku banteng surgawi. Jika pihak lain masih memiliki sedikit rasionalitas, dia harus tahu bahwa menghancurkan suku banteng surgawi akan menyebabkan kebencian di antara kedua belah pihak. Dia percaya bahwa selama pihak lain memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak akan berani menyerangnya lagi. Membuat kesalahan besar, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Ningki tersenyum. Jadi bagaimana jika kamu memiliki makhluk roh Daokue Raiying Rilem tingkat menengah? Di suku saya, ada lebih dari 10 pembudidaya Daokue Rai tingkat menengah. Jika kamu membunuhku hari ini, maka akan ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara kita. Tidak hanya itu, seluruh umat manusia juga akan terkena dampaknya. Pada titik ini, kepala suku Yellowbell melirik Lin Longhu. Melihat sedikit perubahan pada ekspresi Lin Longhu, dia tiba-tiba merasa percaya diri dan melanjutkan, jika kamu mundur sekarang, masih ada ruang untuk negosiasi. Ada lebih dari 10 pembudidaya Daokue Rai tingkat menengah. Itu berita lama. Saya sudah lama memberitahu Great Wilderness King bahwa saya telah membunuh 5 ahli ranah Daokue Rai tingkat menengah klan Anda. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Wang Chow tidak bisa menahan tawa panjang. Melihat kepala suku Yellowbell, dia merasa sangat riang. Mustahil. Mereka semua berada di ranah Daokue Raiying tingkat menengah. Tidak peduli seberapa kuatnya, bagaimana ia bisa membunuh 5 penggarap ranah Daokue Raiying tingkat menengah ras saya. Kecuali Anda bisa membuktikannya kepada saya. Kepala suku Yellowbell menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat dan tanpa sadar melihat ke arah Fire Kilin. Apa hubungannya denganku apakah kamu percaya atau tidak? Buktikan kepada Anda. Baiklah, suruh dia berangkat. Ningki tersenyum. Tunggu. Jejak kepanikan akhirnya muncul di mata pemimpin suku Yellowbell. Saat dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu, dia melihat api Kilin memuntahkan seteguk api abadi. Pemimpin suku Yellowbell bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia berubah menjadi tumpukan debu yang berhamburan bersama angin. Dia benar-benar membunuh kepala suku Yellowbell. Para pembudidaya klan manusia yang hadir memandang Ningki dan Kilin api dengan kaget dan takut, tetapi di dalam hati mereka, ada sedikit kepuasan. Suku Banteng Surgawi selalu menindas para penggarap manusia, tetapi hari ini, mereka melihat hasil sebaliknya. Perseteruan darah telah terjadi. Ekspresi Lin Longhu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Namun, karena kekuatan api Kilin, dia tidak berani berbicara sekarang karena takut membuat marah Ningki lagi. Luar biasa. Lin Zuyu hanya bisa menghela nafas. Banyak orang di sekitar memandang Lin Zuyu dengan iri karena mereka tahu bahwa Lin Zuyu bersama Ningki. Yang mulia pemurni jiwa, yang awalnya tidak mau, juga merasa sangat puas saat melihat kepala suku Yellowbell dibakar menjadi abu oleh Fire Kilin. Tatapan Ningki menyapu semua pembudidaya klan manusia yang hadir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, klan manusia, jangan berlutut lagi. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Fire Kilin, berbalik, dan pergi. Wang Chow dan yang lainnya juga terbang ke langit dan mengejarnya. Dalam sekejap, sosok Ningki dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang. Dari awal hingga akhir, mereka sama sekali tidak berkomunikasi dengan Lin Longhu. Lin Longhu melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki dengan ekspresi yang sangat rumit. Banyak manusia dan ras asing merenungkan kata-kata Ningki. Klan manusia, jangan berlutut lagi. Jejak kegembiraan perlahan muncul di mata beberapa manusia. Kami juga akan pergi. Wen Dao dari klan peridarah menangkupkan tangannya ke arah Lin Longhu dan terbang menuju perahu peri bersama Annabella dan murid lainnya. Tidak lama kemudian, perahu peri membubung ke angkasa dan meninggalkan suku Yellow Bell. Setelah itu, dua ras asing lainnya juga pergi bersama rakyatnya, hanya menyisakan Lin Longhu yang berdiri di sana. Tuan, tindakannya hari ini telah benar-benar menyinggung suku Banteng Surgawi. Ayo cepat pergi ke Tiga Tanah Suci dan laporkan masalah ini. Biarkan Tiga Tanah Suci bergabung dengan sekte dan dinasti lain untuk meminta maaf kepada suku Banteng Surgawi. Hanya dengan begitu kita dapat menghindari bencana klan manusia kita. Lin Yuqing terbang ke arah Lin Longhu dan berkata sambil menangkupkan tangannya. Pa! Lin Yuqing menutupi wajahnya dengan tidak percaya dan menatap Lin Longhu. Tuan, kamu. Sampai saat ini, kamu masih belum bisa melihat situasinya dengan jelas. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu begitu bodoh sebelumnya? Karena sudah ada pertikaian maut, bagaimana Anda bisa meminta maaf? Saat itu, bukankah sekte suantai kita akan menjadi yang pertama dihancurkan? Lin Longhu berkata dengan dingin. Banyak murid sekte suantai memiliki sedikit rasa sombong di mata mereka. Lin Yuqing menunduk dengan ekspresi marah. Saya salah. Ayo kembali ke sekte. Lin Longhu berkata dengan ekspresi serius. Dia takut klan manusia akan menghadapi balas dendam gila dari suku Banteng Surgawi. Pada saat ini, dia berharap Ningki dapat kembali ke klan manusia sesegera mungkin, sehingga ada secerca harapan untuk menahan serangan suku Banteng Surgawi. Setengah bulan kemudian, sebuah berita datang dari perlombaan Banteng Surgawi. Pemimpin suku pusui dari ras Banteng Surgawi, seorang toko alam pencarian dao tingkat menengah, telah dibunuh di tempat oleh manusia. Beberapa penggarap alam pencarian dao tahap awal di bawahnya juga telah meninggal dengan cara yang kejam. Suku pusui telah dihancurkan begitu saja. Berita ini seperti bom, mengejutkan berbagai pihak luar. Di pihak klan manusia, Lin Longhu telah lama berkumpul dengan para pemimpin empat sekte besar lainnya untuk membahas kesulitan yang mungkin mereka hadapi selanjutnya. Namun ketika mereka mendengar berita itu, mereka berlima gemetar. Aku pernah melihat pemimpin suku pusui sekali. Auranya sangat kejam, dan dia bisa menekan kami berlima dengan jentikan jarinya. Aku tidak menyangka dia akan dibunuh oleh Raja Alam Liar dari orang suci dinasti kebajikan. Lin Longhu, hanya kamu satu-satunya di antara kami yang pernah berhubungan dekat dengan Raja Hutan Belantara. Apakah makhluk rohnya benar-benar kuat? Liu Zheng Sheng, kepala sekte Jack Dao, memandang Lin Longhu dengan kaget. Menurut akal sehat, pertarungan antara para penggarap Dao Kue Rai Ing Rilem tahap menengah sebagian besar akan berakhir dengan satu pihak terluka parah, sementara pihak lainnya tidak berdaya. Sangat jarang satu pihak terbunuh. Kecuali jika beberapa penggarap Dao Kue Rai Ing Rilem tahap menengah bergabung untuk menyergap mereka, maka itu mungkin saja terjadi. Sangat kuat, sangat kuat, tetapi seberapa kuatnya, kultivasi saya tidak cukup tinggi untuk menentukannya. Lin Longhu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia meminta untuk menjadikan Ningki sebagai murid pribadinya, dia merasa sedikit canggung. Laporan Kaisar Agung lainnya bergegas ke Ola dan berkata dengan penuh semangat, pemimpin suku Kidu dari suku Banteng Surgawi telah dibunuh oleh Raja Hutan Belantara. 3184 Berita tentang para penggarap alam permintaan Dao terbunuh dari suku Banteng Surgawi menyebar. Ras manusia sedang gempar. Bahkan para pemimpin dari tiga tempat suci memimpin orang-orang ke dinasti kebajikan suci secara pribadi. Pada awalnya, banyak ras manusia tidak tahu mengapa Ningki ingin membunuh para penggarap alam permintaan Dao dari suku Banteng Surgawi. Namun, berita tentang niat suku Banteng Surgawi untuk membantai dinasti kebajikan suci menyebar dengan cepat ke seluruh ras manusia. Ras manusia dari dinasti kebajikan suci sangat ketakutan. Jika Ningki tidak menghentikan bencana ini bagi mereka, mungkin wilayah dinasti kebajikan suci akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Adapun alasan Ningki pergi ke suku Banteng Surgawi, semua orang secara bertahap mengerti. Ini adalah balas dendam atas tindakan suku Banteng Surgawi sebelumnya. Ratu Hutan Belantara Agung benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak berharap dia membawa Marcus of Divine Kurage dan yang lainnya untuk menyerang suku Banteng Surgawi dan membunuh begitu banyak pembudidaya alam permintaan Dao. Itu benar-benar memuaskan. Jika bukan karena Ratu Hutan Belantara Agung, bagaimana kita masih bisa duduk di sini dan minum teh dan ngobrol? Suku Banteng Surgawi sudah lama bersikap sombong. Saat itu, mereka meminta tambang batu Senluokami. Sekarang sepertinya mereka harus membayar kita kembali dua kali lipat. Tapi, bukankah ini akan menimbulkan balas dendam gila dari suku Banteng Surgawi? Sejauh yang saya tahu, Sagi Agung dari suku Banteng Surgawi adalah kultifator alam permintaan Dao tahap akhir. Begitu dia menyerang, siapa di ras manusia yang bisa menghentikannya? Bahkan Ratu Hutan Belantara Agung bukanlah tandingannya. Ada yang merasa puas, ada pula yang pesimis dan menentang. Mereka merasa ningki terlalu radikal. Selama para penggarap suku Banteng Surgawi diusir dari wilayah ras manusia, bukankah akan membawa bencana bagi ras manusia jika dia menyerang suku Banteng Surgawi untuk membantai mereka? Teman Daois ini, apa yang kamu pikirkan? Apakah menurut Anda suku Banteng Surgawi bermaksud membantai dinasti kebajikan suci? Apakah menurut Anda kami tidak dapat melawan dan berharap mereka akan memaafkan kami dan tidak menyerang kami? Itu terlalu naif. Ratu Hutan Belantara Agung benar. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerang suku Banteng Surgawi. Jika kita dapat membunuh lebih banyak kultifator Daoku Eraying Rilem, ras manusia akan lebih aman di masa depan. Sekelompok orang kebetulan melewati warung teh ini dan mendengar percakapan para penggarap di warung teh tersebut. Ketiga kultifator yang memimpin saling bertukar pandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka tetap diam. Namun, ada sedikit keterkejutan dan rasa ingin tahu di mata mereka. Petapa Banteng Surgawi memang sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam penuh. Dia tidak akan keluar untuk sementara waktu. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. Saya khawatir dia akan membawa bencana bagi klan manusia kita. Jika kita menunggu sampai Petapa Banteng Surgawi keluar, bagaimana kita bisa melawannya? Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berjubah taoisme. Dia memiliki rambut perak, tetapi wajahnya kemerahan. Namun, ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Rekan Ling Xiao, apa yang telah terjadi sudah terjadi. Mari kita cari rekan Sengde dan tanyakan padanya tentang hal itu. Biksu botak lainnya berkata dengan suara yang dalam. Ia mengenakan kasaya berlapis emas dan memiliki sosok yang agung sehingga menarik perhatian banyak orang yang lewat. Beberapa kultifator sudah memperhatikannya, namun mereka merasa kelompok orang ini sepertinya tidak mudah untuk diprovokasi, sehingga mereka tidak berani melihatnya. Biksu Wucan, kamu masih bisa tetap tenang sampai sekarang. Aku sangat mengagumimu. Seorang pria parubaya berjubah terpelajar berkata dengan acuh tak acuh. Rekan Daois Limitless, kamu salah. Biksu Wucan tersenyum. Pria parubaya itu tersenyum tanpa komitmen. Ayo pergi, Sengde sudah menunggu kita. Ketiga orang ini adalah penguasa tiga tanah suci besar klan manusia. Tanah suci Ling Xiao, tanah suci Zen, dan tanah suci tanpa batas adalah kekuatan terkuat dari klan manusia. Namun, pada kenyataannya, mereka hanya lebih kuat dari sekte dan dinasti lain karena mereka memiliki satu lagi kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal. Sekarang Sengde memiliki Raja Alam Liar yang agung, kekuatan mereka telah lama melampaui tiga tanah suci yang agung. Tidak lama kemudian, rombongan bertiga tiba di istana dan melihat Sengde Holy Lord yang telah lama menunggu mereka. Rekan Ling Xiao, Biksu Wu Chan, Rekan Daoist tanpa batas, kita berempat sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kan? Sengde berdiri sambil tersenyum dan menyapa mereka bertiga. Mereka bertiga saling memandang, lalu tersenyum dan menyapa Sengde. Setelah beberapa saat, Ling Xiao berkata, Rekan Daoist Sengde, pernahkah kamu mendengar berita dari perlombaan banteng surgawi? Ya. Sengde tersenyum dan mengangguk. Limitless berkata, apa latar belakang Great Wilderness King? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu setelah bertahun-tahun? Latar belakang Great Wilderness King sangat misterius. Sebenarnya saya tidak tahu banyak. Sengde menggelengkan kepalanya. Rekan Daoist Sengde, sebenarnya, kami di sini untuk Raja Hutan Belantara Agung. Biksu Wu Chan berkata dengan ekspresi serius, Raja Hutan Belantara Agung berhasil memasuki perlombaan banteng surgawi, dan empat orang kultifator tingkat menengah Dao Kue Rai Ing Rilem tewas di tangannya. Apa pendapat Rekan Daoist Sengde mengenai hal ini? Kartu truf apa yang dimiliki Great Wilderness King? Jika petapa banteng surgawi keluar dari pengasingan, dia akan menggunakan alasan ini untuk menekan klan manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Biksu Wu Chan, Anda punya banyak pertanyaan. Yang mana yang harus saya jawab terlebih dahulu? Sengde tersenyum. The Great Wilderness King mempunyai alasannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Kenyataannya, meskipun Great Wilderness King tidak pergi ke perlombaan banteng surgawi dan membunuh para penggarap alam permintaan Dao mereka, perlombaan banteng surgawi tidak akan melepaskan dinasti Sengde. Titik. Apakah kalian bertiga berpikir kita sebaiknya duduk dan menunggu saja? Dinasti Sengde adalah dinasti Sengde. Klan manusia adalah klan manusia. Sen Luo memandang Sengde dengan penuh arti. Jika kita bertindak gegabu dan menyebabkan klan manusia dimusnahkan oleh petapa banteng surgawi, aku khawatir itu tidak baik. Rekan Daois Sen Luo, maksudmu dinasti Sengde harus duduk dan menunggu mati untuk melindungi klan manusia? Sengde memandang Sen Luo dengan senyum tipis. Di masa lalu, dia masih sangat takut pada Sen Luo karena budidaya pihak lain sedikit lebih tinggi darinya. Dalam sebuah pertarungan, Sengde merasa paling banyak dia bisa bertahan sekitar 100 gerakan melawan Sen Luo. Tapi sekarang, dia percaya bahwa meskipun Sen Luo diberi 100 nyali, pihak lain tidak akan berani melakukan apapun. Itu benar. Tiga tanah suci kami selalu berhati-hati dan tidak pernah menyinggung ras asing itu. Tetapi karena dinasti Sengde Anda, klan manusia tidak bisa lagi damai. Tidak peduli apa, Anda harus memberi kami bertiga sebuah penjelasan. Sen Luo berkata dengan jelas. Jadi kalian bertiga di sini hari ini untuk melaporkanku. Sengde tersenyum. Rekan Daois Sen Luo, jangan salah paham. Temperamen Rekan Daois Sen Luo seperti ini. Mohon bersabar. Pendeta Tao Ling Xiao muncul sebagai pembawa damai. Setelah jeda, dia melihat ke arah Sengde dan berkata dengan tulus, kita semua dilahirkan untuk klan manusia. Masalah ini menyangkut naik turunnya klan manusia. Saya meminta Rekan Daois Sen Luo untuk tidak menyembunyikannya. Jika Anda tidak menyembunyikannya. Jika kita tidak punya kartu as, kita bisa mulai menyusun rencana cadangan agar tidak tertangkap oleh petapa banteng surgawi. Bagus. Sengde menghela nafas. Dia tahu jika ketiganya tidak mendapat jawaban hari ini. Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Mengenai hal itu, tidak perlu menyembunyikannya sekarang. 3.185 Apa? Pendeta Tao Ling Xiao, Biksu Wu Chan, dan Sen Luo terkejut. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Istana Dewa Beladiri Klan Iblis hampir mewakili seluruh klan iblis. Itu adalah otoritas tertinggi di klan iblis. Dewa Beladiri hanya akan dipilih dari klan gagak emas. Di antara empat pendeta, masing-masing ada dua dari klan rubah surgawi dan klan penyusuan. Hanya ada Dewa Perang yang satu tingkat lebih rendah dari Dewa Perang. Ada cabang lain dari ras iblis dipenjaga. Dapat dikatakan bahwa Valkyrie sudah berada pada posisi yang sangat tinggi dalam ras iblis. Bahkan Valkyrie menyebut makhluk roh Great Wilderness King sebagai orang suci. Bukankah asal-usul Great Wilderness King agak terlalu menakutkan? Taoise Sengde, apakah Raja Hutan Belantara Agung berasal dari dunia Senluo? Taoise Lingxiao adalah orang pertama yang bereaksi. Dia tersentak. Biksu Uchan menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Dia kemudian memandang Sengde dengan penuh harap. Hanya ekspresi Senluo yang tidak terlihat bagus. Pandangan aneh muncul di matanya. Aku tidak tahu soal itu. Mengapa kalian bertiga tidak bertanya langsung pada Raja Hutan Belantara Agung kapan dia kembali? Sengde tersenyum. Beraninya kamu bersikap kasar? Pendeta Tao Lingxiao tertawa malu-malu. Hanya seseorang yang kepalanya ditendang oleh keledai yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah berbasa-basi, Sengde mengundang ketiganya untuk tinggal di istana sebentar. Mereka bertiga tetap tinggal. Tidak lama kemudian, Linlonghu dan yang lainnya tiba. Dapat dikatakan bahwa orang terkuat dalam umat manusia semuanya ada di dinasti Sengde. Hanya tiga tanah suci yang masing-masing memiliki ranah Daokue Raiying tahap awal. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Ningki di suku banteng surgawi terlalu serius dan sensitif. Jika terjadi kesalahan, umat manusia berisiko digulingkan. Mereka ingin menunggu di sini untuk mendapatkan berita langsung. Di saat yang sama, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka dapat mengumpulkan kekuatan tempur mereka untuk melawan dan menunda untuk sementara waktu. Tiba-tiba. Faktanya, semua manusia kultifator alam Daokue Raiying, termasuk Sengde, memiliki jejak. Ketakutan di hati mereka. Saat orang takut, mereka suka berkumpul bersama. Suku Banteng Surgawi. Suku Gunung Bergetar. Ini adalah suku terkuat dari suku Heavenly Bull. Pemimpin sukunya adalah Sage Agung Banteng Surgawi. Dia juga pemimpin suku dari suku Banteng Surgawi. Saudara Ning, di depan kita ada suku Gunung Bergetar. Apakah kita benar-benar ingin masuk? Penggarap alam Daokue Raiying tingkat tengah dari suku Banteng Surgawi hampir semuanya mati. Hanya ada tiga yang tersisa di suku Vibrating Mountain. Wang Chow memandang kota yang ramai di kejauhan dan berkata kepada Ningki dengan sedikit keraguan di matanya. Dari sudut pandangnya, Ningki telah mengalahkan perlombaan Banteng Surgawi hingga diambang kehancuran. Siapa yang tahu berapa banyak penggarap alam pencarian dao tahap menengah dan awal yang telah meninggal. Kekuatan perlombaan Banteng Surgawi telah anjok. Jika bukan karena Sage Agung Banteng Surgawi, ras Banteng Surgawi mungkin telah jatuh dari posisi ke-17 ke posisi ke-50. Guru spiritual jiwa halus dan duke of England menghela nafas dalam hati. Mereka tidak pernah mengira akan ada hari di mana mereka bisa mengamuk di suku Banteng Surgawi. Memikirkan tentang ekspresi anggota suku Banteng Surgawi ketika mereka meninggal, mereka berdua tidak bisa tidak melirik Ningki. Dia tegas dan tanpa ampun. Jika kita akan bertarung, kita akan melumpuhkannya sepenuhnya. Begitu petapa Banteng Surgawi Agung keluar dari pengasingan, tidak akan ada kesempatan lagi seperti hari ini. Ningki tersenyum tipis. Raja Hutan Belantara Agung benar. Lin Zuyu menganggup dengan penuh semangat. Melihat ini, Wang Chao pun tersenyum. Kalau begitu, mari kita ikuti Great Wilderness King untuk melihat suku Gunung bergetar. Ngomong-ngomong, aku belum pernah kesini sebelumnya. Saya juga. Duke of England tersenyum. Golden Wu Zige tidak berbicara selama ini. Namun baru-baru ini, dia melihat Ningki membunuh satu demi satu anggota suku Banteng Surgawi. Dia tidak bisa tetap tenang. Dalam hal ini, pasti akan terjadi pertarungan sengit antara suku manusia dan suku Banteng Surgawi. Pada saat itu, kecuali tiga leluhur alam kesempurnaan agung dari tiga suku suci muncul, tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan petapa Banteng Surgawi Agung. Tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan sage agung dari suku Banteng Surgawi. Namun, ini hanya bisa terjadi jika suku Naga dan suku Bermata Tiga berada di pihak yang sama dengan suku Iblis. Jika salah satu dari dua suku tersebut condong ke arah suku Banteng Surgawi, hal itu akan menyebabkan pertempuran antara tiga suku suci. Golden Wu Zige merasakan penyesalan di hatinya. Namun sayang sekali semuanya sudah terlambat. Sambil berpikir, Ningki mengeluarkan Tungku Pil Lao Jun. Kilin api melompat keluar dan mendarat di sebelah Ningki. Kemudian semua orang mengikuti Ningki dan Kilin api, terbang menuju kota besar tempat suku gunung bergetar berada. Bahkan orang luar di luar telah menerima kabar tersebut. Bagaimana mungkin suku gunung bergetar tidak siap menghadapi keributan besar yang disebabkan oleh Ningki di wilayah suku Banteng Surgawi. Jadi ketika Ningki dan yang lainnya muncul, sudah ada orang dari suku gunung bergetar yang menemukan Ningki dan yang lainnya. Mereka ketakutan dan meraung. Suku manusia ada di sini. Wuz! Satu demi satu sosok terbang ke langit. Para penggarap suku Banteng Surgawi ini memasang ekspresi serius. Basis budidaya mereka berkisar dari alam transformasi kuno awal hingga kesempurnaan luar biasa. Ada lebih dari seratus orang. Setelah beberapa saat, selusin sosok lainnya tiba. Selusin pembudidaya suku Banteng Surgawi ini semuanya memancarkan aura alam permintaan dao awal. Salah satu dari mereka melirik fire kilin dan membandingkannya dengan informasi yang diterimanya. Ia segera berkata, memang benar manusia bajingan itu. Sialan, dia membunuh begitu banyak kultifator alam pertanyaan dao saat petapa Banteng Surgawi sedang mengasingkan diri. Sungguh tidak tahu malu. Buka formasi gunung gemetar dan hentikan mereka. Dengan teriakan dingin, seorang kultifator suku Banteng Surgawi yang besar terbang ke langit. Kemudian, dua sosok mengikuti dari belakang. Ketiganya adalah satu-satunya tiga kultifator dao kuera ying rilem tingkat menengah dari suku Banteng Surgawi yang tersisa. Ketika para penggarap alam transformasi kuno melihat ketiganya, mereka semua terlihat sangat sedih dan marah. Tiga leluhur, ayo bergabung dan bunuh mereka. Ayo balas dendam leluhur kita. Ya, dengan bergabungnya tiga leluhur, saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh mereka. Kita punya lebih dari selusin penggarap alam permintaan dao, dan mereka hanya punya satu penggarap alam permintaan dao tingkat menengah. Tidak perlu takut pada mereka. Sejak kapan semut dari suku manusia bisa menunggangi kepala kita? Tidak hanya alam transformasi kuno yang ingin bertarung, tetapi bahkan selusin pembudidaya alam permintaan dao tahap awal setuju untuk bergabung untuk menekan ningki dan yang lainnya. Jika mereka membuka formasi gunung gemetar, mereka memang bisa menghentikan pihak lain, tapi mereka tidak akan bisa pergi. Sejak kapan kamu memutuskan masalah suku gunung gemetar? Salah satu kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah menatap semua orang dengan dingin. Semua orang, termasuk selusin kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap awal, segera menutup mulut mereka. Pemimpin suku berada dalam pengasingan untuk menerobos kesempurnaan agung dari alam permintaan dao. Jika dia berhasil, suku banteng surgawi kita akan menjadi suku suci. Pada saat kritis ini, tidak ada kesalahan yang bisa dilakukan. Kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah lainnya berkata dengan jelas. Tetapi, tidak ada tapi. Buka formasi gunung gemetar. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap menengah terakhir mendengus dingin. 3.186 Formasi ini tidak mudah dipatahkan. Ningki dikejutkan oleh kata-kata kilin api. Jika fire kilin tidak menganggapnya mudah untuk dipatahkan, maka dia mungkin tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Jin Wu Zige menghela nafas lega dan menganggup ke arah Ningki. Orang suci benar. Ini adalah formasi pelindung suku pengguncang gunung. Formasi pengguncang gunung. Saat ini, 3 penggarap alam pencarian Dao tahap menengah adalah mata dari formasi. Selusin penggarap alam pencarian Dao tahap awal adalah pendukungnya. Dan lebih dari 100 pembudidaya adalah landasannya. Bahkan jika para orang suci dan saya bergabung, kami tidak akan dapat memecahkannya tanpa upaya selama puluhan hari. Ningki sedikit mengernyit. 10 hari terlalu lama, dia telah merencanakan untuk segera membersihkan tempat itu dan pergi. Jika itu memakan waktu terlalu lama, dan jika sage agung dari banteng surgawi keluar dari pengasingan, segalanya tidak akan mudah untuk ditangani. Pada saat ini, ratusan tokoh di kota semuanya menatap Ningki dan kilin api dengan mata marah. Manusia Bajingan, kau telah bertindak seperti seorang tiran di suku banteng langit dan membunuh banyak sekali penggarap alam pencarian Dao. Saat petapa agung banteng langit keluar dari pengasingan, maka itu akan menjadi akhir dari suku manusia. Seorang kultifator alam pencarian Dao tingkat menengah dari suku banteng langit berkata dengan dingin. Meskipun dua orang lainnya tidak mengatakan apapun, mereka memperhatikan detail yang sangat mengejutkan. Detail ini adalah sesuatu yang tidak diperhatikan oleh siapapun di berita sebelumnya. Wanita itu sepertinya adalah Dewi Beladiri dari Istana Dewa Beladiri Ras Iblis. Sepertinya aku pernah melihatnya. Tunggu, namanya Jin Wu Zige. Dia memang salah satu Dewi Beladiri dari Istana Dewa Beladiri Ras Iblis. Keduanya bertukar pandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dewi Beladiri dari Istana Dewa Beladiri Ras Iblis sebenarnya sedang berdiri bersama pembunuh para penggarap alam pencarian Dao dari suku banteng langit. Mungkinkah Ras Iblis akan menyerang suku banteng langit? Keduanya gemetar memikirkan hal ini. Jika itu benar-benar terjadi, formasi gemetar gunung tidak akan mampu menghentikan musuh sama sekali. Selama salah satu dari empat pendeta Istana Dewa Beladiri Ras Iblis bergerak, mereka akan mampu menghancurkan formasi dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada saat itu, mereka tidak hanya tidak dapat melarikan diri, bahkan petapa agung banteng langit, yang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam kesempurnaan agung, akan berada dalam bahaya. Keduanya segera mengirimkan berita tersebut ke kultifator Daus Eking Rilem tingkat menengah dari Istana Dewa Beladiri Ras Iblis yang belum mengetahui hal ini. Ketiganya kaget. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah Dewi Beladiri Istana Dewa Beladiri, Jin Wuzige? Kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah yang memarahi Ningki pertama kali melihat ke arah Golden Wuzige, suaranya sedikit bergetar. Ras monster balai Dewa Beladiri. Valkyrie. Gagak emas menghentikan tombak. Selusin penggarap alam pencarian Dao awal yang tersisa dan lebih dari seratus penggarap alam transformasi kuno, serta penggarap suku banteng surgawi lainnya yang bergegas setelah mendengar berita tersebut dan memelototi Ningki dan yang lainnya, semuanya terkejut. Bahkan Mountain Saking Arai tampak berkedip-kedip, tapi segera menjadi stabil. Banyak penggarap suku banteng surgawi yang bertanggung jawab atas susunan tersebut memiliki lapisan keringat dingin di punggung mereka. Kamu mengenaliku. Jin Wuzige mengerutkan kening. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kali ini, jadi dia merasa sedikit tidak berdaya. Itu benar-benar Valkyrie dari Istana Dewa Beladiri Klan Monster. Tiga penggarap ranah Dao Kue Rai Ing tingkat menengah memiliki sedikit kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Deli seni beladiri, bolehkah saya bertanya apakah ras iblis tidak puas dengan ras kita dan ingin menyerang kita? Salah satu kultifator Dao Kue Rai Ing rilem tingkat menengah bertanya dengan wajah pucat. Jin Wuzige berkata dengan acu tak acu, selama ziarah, suku banteng surgawi Anda berencana untuk membantai dinasti kebajikan suci dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh tiga klan suci kami. Apakah Anda tidak tahu tentang ini? Pembantaian dinasti Saint Virtue. Semua orang sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan melihat sedikit kebingungan dan kebingungan di mata masing-masing. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa-apa tentang ini, tapi mungkin juga mereka berpura-pura menipu Jin Wuzige. Ningki dengan hati-hati mengukur ekspresi para penggarap suku banteng surgawi. Akhirnya, dia melihat sedikit kecurigaan di wajah salah satu pembudidaya Dao Kue Rai Ing rilem tingkat menengah. Kultifator Dao Kue Rai Ing rilem tingkat menengah ini disebut Long Haitu. Ketika Jin Wuzige baru saja berbicara, sedikit rasa bersalah muncul di kedalaman matanya. Dari sini, terlihat bahwa orang ini pasti mengetahui masalah ini dan ada hubungannya dengan Long Siduo, yang telah dibunuh oleh Ningki. Dari seni bela diri, kami tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Apakah dinasti kebajikan suci telah dibantai oleh para penggarap suku banteng surgawi? Long Haitu tiba-tiba berkata. Kalau begitu, tampaknya orang-orang di bawahmu membuat keputusan sendiri. Jin Wuzige mengangguk sedikit. Memang, ada lima kultifator Dao Kue Rai Ing rilem tahap menengah dan selusin kultifator Dao Kue Rai Ing rilem tahap awal. Mereka pergi ke dinasti Sein Virtue bersama-sama dan berencana untuk membantai dinasti Sein Virtue. Namun, mereka adalah semuanya mati. Hari ini, aku mengikuti Raja Hutan Belantara Agung dari dinasti Kebajikan Suci ke suku banteng surgawimu. Ini adalah mata ganti mata. Semua mati. Para penggarap suku banteng surgawi tercengang. Dengan mengubah pikiran mereka, mereka tahu apa artinya ini. Wajah mereka menjadi semakin pucat, dan kemarahan di hati mereka meningkat. Hanya dalam periode waktu ini, beberapa kultifator Dao Kue Rai Ing rilem tingkat menengah dari suku Kidu, suku Pusui, dan kultifator Dao Kue Rai Ing rilem tingkat menengah lainnya dari suku banteng surgawi telah meninggal. Dan itu tidak termasuk para penggarap rilem Dao Kue Rai Ing tahap awal. Jika apa yang dikatakan Jin Wuzige benar, bukankah suku banteng surgawi hanya memiliki tiga penggarap alam permintaan dao tingkat menengah yang tersisa. Ini adalah melemahnya kekuatan suku banteng surgawi. Dili seni bela diri, suku banteng surgawiku berada di peringkat ke-17 dalam daftar seratus ras. Semut manusia bahkan tidak bisa masuk dalam daftar. Bahkan jika ada orang di bawah kita yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh tiga klan suci, mereka telah gagal. Mengapa Anda mengikuti manusia ini ke suku banteng surgawi saya dan membantai para penggarap alam permintaan dao saya? Ini tidak adil. Aku ingin tahu apakah klan naga dan klan bermata tiga mengetahui hal ini. Long Haitu berkata dengan sungguh-sungguh. Kau lah yang pertama kali melanggar peraturan. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat membalas seseorang setelah memukulnya? Bagaimana bisa ada logika seperti itu di dunia ini? Nona Zige, bukan begitu. Ningki tertawa dan memandang Golden Wu Zige. Jin Wu Zige sedikit mengangguk. Ketika Long Haitu dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak tahu mengapa Jin Wu Zige mau membantu manusia. Mungkin ada banyak alasan lain dibalik hal ini, tapi mereka tidak punya waktu untuk mencari tahu sekarang. Hal terpenting sekarang adalah melindungi suku gunung bergetar. Ketika petapa Agung Banteng Surgawi berhasil menerobos, suku Banteng Surgawi akan menjadi suku suci Agung keempat. Pada saat itu, semua penghinaan yang ditimpakan pada suku Banteng Surgawi akan dibayar kembali satu per satu. Carilah keadilan. Valkyrie, dan kalian semut manusia, penghinaan yang kalian bawa ke suku Banteng Langit kami kali ini, kami pasti akan membalas kalian satu per satu ketika Surgawi Agung keluar dari pengasingan. 3.187 Kamu telah melakukan kesalahan, namun kamu masih keras kepala. Saya pikir anda harus tahu bahwa kami akan membasu dinasti kebajikan suci dengan darah. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak merasa malu karena tindakanmu telah menyebabkan kematian banyak orang. Ningki berkata pada Longhaitu sambil tersenyum tipis. Suara mendesing. Anggota suku Banteng Surgawi di sekitar Longhaitu memandangnya. Bahkan Patriark Negara Pencari Dao tingkat menengah dari suku Banteng Surgawi memiliki sedikit kecurigaan di matanya. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku, Longhaitu, mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh tiga klan suci dan melakukan hal seperti itu. Longhaitu berkata dengan benar. Dua kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat menengah lainnya juga sedikit mengangguk. Mereka memahami kepribadian Longhaitu, terutama di periode istimewa ini. Petapa Banteng Surgawi telah menginstruksikan mereka untuk tidak menimbulkan masalah di luar. Secara logika, Longhaitu tidak akan melakukan hal seperti itu. Semuanya, manusia ini telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyihir Valkyrie dari Aula Dewa Beladiri Klan Iblis dan melakukan kejahatan mengerikan di suku Banteng Surgawi kita. Ketika Sage Agung keluar dari pengasingan, itu akan menjadi hari Surgawi kita suku Banteng menjadi Sage. Pada saat itu, kami akan menghancurkan klan manusia dan pergi ke klan Iblis untuk mencari keadilan. Longhaitu melanjutkan. Kata-katanya membuat semua penggarap suku Banteng Surgawi bersemangat. Mereka mengeluarkan suara gemuruh seperti tsunami. Tidak ada lagi rasa takut di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Jinwu Zige. Sebaliknya, ada kebencian yang tak ada habisnya. Mereka tidak lagi takut dengan klan Iblis. Ekspresi Jinwu Zige menjadi semakin serius. Dia berkata kepada Ningki melalui telepati, arah gempa gunung ini tidak dapat dipatahkan untuk sementara waktu. Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dulu? Baik, bunga yang kita kumpulkan kali ini sudah cukup. Setelah kejadian ini, tidak ada klan asing lain yang berani meremehkan klan manusia untuk sementara waktu. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Yang mulia pemurni jiwa menghela nafas lega. Dia akhirnya bisa kembali ke klan manusia tanpa cedera. Memikirkan apa yang telah dia lakukan dengan Ningki kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang hanya dia rasakan ketika dia masih muda. Itu berdarah panas. Aku akan mengampuni nyawamu jika kamu tidak keluar hari ini. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu. Ningki tersenyum pada Longhaitu dan yang lainnya. Ingat, aku adalah Raja Alam Liar yang agung. Akulah yang melumpuhkan suku banteng surgawimu. Dengan itu, dia berbalik dan membawa kerumunan itu pergi. Longhaitu dan yang lainnya terdiam selama 10 menit sebelum seseorang berkata, Ratu Desolate Agung. Ratu hutan belantara yang hebat. Hari ini, saya bersumpah darah bahwa saya akan memenggal kepalanya di masa depan untuk membalas pertikaian darah klan saya. Jangan khawatir, hari itu tidak akan lama lagi. Sudut mulut Longhaitu sedikit melengkung saat dia melihat ke arah di mana Ningki dan yang lainnya pergi. Dalam perjalanan pulang, Ningki tiba-tiba melihat ke arah Golden Wu Zige dan berkata, Nona Zige, kulitmu sedikit pucat. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Golden Wu Zige terdiam beberapa saat sebelum berkata, Raja Hutan Belantara Agung, tidakkah kamu memperhatikan bahwa kelompok kultifator ras banteng surgawi tampaknya yakin bahwa banteng surgawi petapa agung dapat menembus kemacetan dan menjadi eksistensi di tingkat kesempurnaan. Alam permintaan Dao. Yang mulia jiwa halus, Wang Chow, dan Adipati Inggris terkejut. Ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Sebelum Gritsage Sky Bull menerobos, dia sudah menjadi kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap akhir. Ras manusia akan kesulitan menghadapinya. Jika dia berhasil menerobos, ras manusia tidak akan jauh dari kehancuran. Bukankah normal jika klan banteng surgawi memiliki kepercayaan pada pemimpin klan mereka untuk menembus kemacetan? Ningki sedikit bingung. Saat ini, Golden Crow Zige mengirimkan transmisi suara. Tahukah kamu mengapa, dari zaman kuno hingga sekarang, selain tiga klan suci yang telah menyempurnakan Dao Kue Rai Ing Rilem Patriarch, eksistensi terkuat dari ras lain hanya dapat mencapai Dao Kue Rai Ing Rilem tahap akhir. Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Ningki sedikit terkejut. Tidak buruk. Wu Zige emas mengangguk. Ada jurang yang mengerikan antara alam Dao Kue Rai Ing tahap akhir dan alam Dao Kue Rai yang sempurna. Ini bukan hambatan biasa. Hanya sedikit orang yang bisa menerobosnya sendirian. Mungkin ada orang-orang jenius di alam luo ilahi. Kemacetan ini dikenal sebagai kemacetan di alam permintaan Dao tahap akhir. Istana Abadi. Istana Abadi. Ningki bertanya dengan heran, mengapa disebut Istana Abadi? Ketika Anda mencapai alam Dao Kue Rai Ing tahap akhir, sebuah pintu akan mengembun di lautan kesadaran Anda. Jika Anda dapat membuka pintu itu, Anda akan dapat melihat Istana Abadi. Pada saat ini, Anda berada di Dao Kue Rai Ing yang disempurnakan alam dan tidak jauh dari langkah keempat. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam Dao Kue Rai Ing yang sempurna dan alam Dao Kue Rai Ing tahap akhir yang memiliki Istana Abadi, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara Dao Kue Rai Ing tahap akhir dan tahap akhir dunia. Tidak peduli seberapa kuat para jenius, mereka tidak dapat bertarung di atas tingkat kultifasi mereka. Bahkan jika ada 10 ribu, 100 ribu, atau 1 juta kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap akhir, mereka pasti tidak akan bisa menandingi kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem sempurna yang telah membuka Istana Abadi. Saat Golden Wu Zige mengatakan ini, dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Kamu harusnya mengetahui semua ini. Ningki sepertinya tidak mendengar bagian terakhir dari kata-kata Golden Wu Zige. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pintu yang dia sebutkan sebelumnya. Nona Zige, hanya mereka yang berada di alam permintaan Dao tahap akhir yang akan memadatkan pintu di lautan kesadaran mereka. Di balik pintu ada Istana Abadi. Ningki bertanya tanpa mengedipkan mata. Itu benar. Wu Zige emas mengangguk. Di dunia Senluo, ada obat mujarab yang dikenal sebagai Ramuan Istana Abadi. Obat mujarab ini dapat membantu para penggarap alam permintaan Dao tahap akhir untuk membuka pintu itu dan melihat Istana Abadi di balik pintu. Begitu mereka mencapai alam permintaan Dao yang sempurna, mereka akan memenuhi syarat untuk mengambil langkah keempat. Kalau begitu, ketiga suku suci memiliki Ramuan Istana Abadi. Ningki tercerahkan. Itu benar. Setiap kali para penggarap rilem Dao Kue Rai Ing ras kita yang sempurna meninggal atau naik, seseorang dari dunia Senluo akan menganugerahkan Ramuan Istana Abadi untuk membantu para penggarap rilem Dao Kue Rai Ing tahap akhir yang tersisa dari ras kita untuk melihat Istana Abadi dan mencapai Istana Abadi. Menyempurnakan alam permintaan Dao. Wu Zige emas sedikit mengangguk. Itulah sebabnya aku penasaran dengan sikap para penggarap Ras Banteng Langit. Jika petapa Banteng Langit tidak menunjukkan keyakinan mutlak, mereka tidak akan begitu yakin bahwa petapa Banteng Langit pasti akan menerobos. Itu sebabnya mereka mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu. Bahkan 10 ras teratas tidak berani mengatakan bahwa mereka akan mencari keadilan dari kami. Ekspresi Ningki berubah serius. Kalau begitu, sage Banteng Langit mungkin mendapatkan Ramuan Istana Abadi. Golden Wu Zige bergidik dan menatap Ningki dengan kaget. Kemudian, dia berkata dengan lembut, saya harus segera mengirim pesan kembali ke suku tersebut. Nona Zige, aku ingin tahu apa yang ada di Istana Abadi. Ningki tiba-tiba bertanya. Saya secara alami tidak tahu seperti apa Istana Abadi itu. Lagi pula, mengingat ranah kultivasi saya, saya bahkan tidak dapat melihat pintu itu. Namun, legenda mengatakan bahwa selama saya melihat Istana Abadi, saya akan dapat untuk mendapatkan harta karun, ramuan, dan teknik budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, Istana Abadi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Raja Hutan Belantara Agung, kamu tidak tahu tentang ini. Golden Wu Zige curiga. Jika Ningki benar-benar dari dunia Senluo, tidak ada alasan dia tidak mengetahui hal ini. Nona Zige, cepat kirim pesannya. 3188 Setelah Jin Wu Zige pergi, Ningki menginstruksikan Wang Chou untuk menelponnya ketika dia mencapai pegunungan galaksi. Lalu, dia pergi ke kabin dan duduk bersilah. Kehendak spiritualnya memasuki lautan kesadarannya. Kehendak spiritual Ningki datang ke gerbang penindasan penjara dengan ekspresi serius. Pada saat ini, masih ada aliran kekuatan tak berujung yang keluar dari gerbang penindasan penjara dan mengalir ke delapan meridian luar biasa Ningki. Apakah ada Istana Abadi di belakang gerbang penindasan penjara? Jejak keraguan muncul di benak Ningki. Jika bukan karena perkataan Jin Wu Zige hari ini, dia masih akan menebak-nebak apa yang ada di balik gerbang penindasan penjara. Namun, kata-kata Jin Wu Zige membuat Ningki curiga. Jika ada Istana Abadi di belakang gerbang penindasan penjara, bukankah itu berarti dia telah memadatkan gerbang tersebut sebelum mencapai alam permintaan Dao tingkat lanjut? Jika dia membukanya, apakah dia akan segera mencapai alam permintaan Dao yang disempurnakan? Dia harus melintasi beberapa bidang. Ningki memikirkannya dan menertawakan dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Pada saat ini, gerbang penindasan penjara berbeda dari apa yang dikatakan Jin Wu Zige sebelumnya. Gerbangnya tertutup atau terbuka, tapi ada celah di gerbang penindasan penjara. Kekuatan tak berujung mengalir keluar darinya. Tapi melihat melalui celah itu, bagian dalamnya gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Tidak. Kalau saja aku punya ramuan Istana Abadi, aku bisa menelannya dan mencobanya. Jika itu efektif pada gerbang penindasan penjara, aku bisa memastikannya. Ningki berpikir dalam hati. Sangat disayangkan bahwa ramuan Istana Abadi dianggap sebagai ramuan berharga di dunia Senluo. Bagaimanapun, ini bisa membantu Dao Kue Rai Ing Rilem tingkat lanjut menerobos kemacetan. Jika dia ingin mendapatkan ramuan Istana Abadi, dia hanya bisa pergi ke dunia Senluo. Apa yang kamu lihat? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Ningki. Labu pembunuh Abadi telah muncul di belakang Ningki. Ciri-ciri labu kecil muncul di labu tersebut dan dengan rasa ingin tahu ia mengukur gerbang penindasan penjara. Labu kecil, kamu adalah harta spiritual Conate kelas 3. Apakah kamu memiliki pengetahuan tentang asal-usul gerbang ini? Ningki tersenyum. Tolong jangan terus-menerus mengatakan kelas 3. Labu kecil itu berkata dengan jujur, di dunia abadi, tidak pernah ada sistem peringkat untuk harta spiritual Conate. Itu hanya aturan di dunia Senluo. Dunia abadi hanya melihat yang kuat dan yang lemah. Akulah yang kuat. Baiklah, karena kamu adalah harta spiritual Conate yang sangat kuat, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang asal mula gerbang ini? Ningki mengoreksi dirinya sendiri. Saya tidak tahu. Anda telah mengembangkan seni suci empat roh, dan sekarang ada empat simbol yang menjaga pintu ini. Saya pikir mungkin ada banyak harta karun yang tersembunyi di baliknya. Kalau tidak, dengan tingkat seni suci empat roh, bahkan jika aku memadatkan empat simbol, mereka tetap akan datang untuk melindungiku. Labu kecil itu mendengus. Melindungimu, lihatlah Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, dan Black Tortoise. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan sejati, mereka masih terkondensasi dari teknik budidaya Anda. Mereka secara tidak sadar akan melindungi hal yang paling penting bagi Anda. Tapi benar sekarang, mereka tidak menjaga jiwamu, juga tidak menjaga patungmu yang dipadatkan dari teknik pemurnian tubuh dupa abadi. Semuanya jelas sekarang. Tanpa pintu ini, mereka pasti akan melindungiku, orang terpenting kedua bagimu. Kata labu kecil itu tanpa basa-basi. Baiklah, saya mengerti. Kembalilah tidur dan pulihkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Ningki melambaikan tangannya. Labu kecil itu menderu dan melompat pergi. Ningki memandang gerbang penekan penjara dengan ekspresi serius. Jika apa yang dikatakan oleh labu kecil itu benar, maka gerbang penekan penjara mungkin adalah hal yang paling penting di lautan kesadaran. Kemungkinan istana abadi berada di baliknya semakin tinggi. Sambil berpikir, Ningki mengirimkan kehendak sucinya ke Mall Pembunuh Naga dan Menara Pelayanan Merit. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berada di sini. Sebelumnya, dia perlu menggunakan poin prestasinya untuk mendapatkan tingkat ketiga seni suci empat roh. Sekarang, dia telah pergi ke suku Banteng Surgawi dan membunuh seorang kultifator alam pencarian Dao, dan dia telah mendapatkan lebih dari seratus juta poin prestasi. Ada juga puluhan juta penggarap alam kuno. Sebelum dia menyadarinya, poin prestasi Ningki telah melampaui 5 miliar. Dulu, cukup sulit untuk mengumpulkan 10 juta poin prestasi. Tapi sekarang saya seorang miliarder. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu berjalan ke Menara Layanan Merit. Sesaat kemudian, Menara Layanan Merit mengalami perubahan besar. Pemandangan di sekelilingnya terus berubah. Ekspresi Ningki berkedip, tapi dia berdiri di sana dengan tatapan serius di matanya. Dia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Segera, rak-rak itu hilang, dan dia dikelilingi oleh kedalaman alam semesta yang tak berujung. Selanjutnya, jalan batu muncul di bawah kaki Ningki. Jalan batu itu melayang di alam semesta, dan bersinar dengan berbagai macam warna. Dari kejauhan tampak seperti pelangi. Ningki tersenyum dan berjalan ke depan. Tidak peduli apa yang terjadi, dia masih berada di mal pembantaian naga, jadi dia tidak takut akan bahaya apapun. Setelah berjalan sekitar waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh, sebuah kuil muncul di ujung jalan batu. Di tengah candi ada sebuah pelakat. Klub 5 miliar. Petik 2 tanda tanya tanda tanya petik 2. Ningki berdiri di sana dengan kaget, memandangi pelakat itu dalam diam selama belasan saat. Dia sudah menebak tempat apa ini. Hal ini mungkin terjadi karena setelah poin prestasinya mencapai 5 miliar, sistem telah membuka tempat lain yang serupa dengan poin prestasi. Namun ambang batas untuk memasuki tempat ini harus sama dengan yang tertulis di plakat. Setidaknya 5 miliar poin prestasi. Sudut bibir Ningki melengkung saat dia berjalan menuju klub 5 miliar. Ketika dia memasuki kuil, dia melihat banyak benda tidak biasa melayang di udara. Barang-barang ini semuanya terbungkus dalam cahaya kemasan, dan ada kata-kata yang tertulis di atas cahaya kemasan itu, seolah-olah itu adalah perkenalan. Sekilas, ada ratusan jenis benda berbeda yang melayang di udara. Mata Ningki dengan cepat tertarik oleh bola api. Bola api ini juga terbungkus cahaya kemasan, dan pengenalannya adalah api gelap tusita, mampu membakar segala sesuatu. Jika tidak ada teknik budidaya yang cocok, belilah dengan hati-hati. Harga, 5 miliar poin prestasi. 5 miliar poin prestasi. Nyala api ini sangat mahal. Jika saya membiarkan api kilin melahapnya, mungkin ia bisa maju lagi. Mata Ningki menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Semakin kuat fire kilin, semakin kuat pula dia. Keduanya berbagi ikatan yang sama. Namun, kata-kata, beli dengan hati-hati, membuat Ningki tidak segera menukarkannya. Sebaliknya, dia melihat benda lain yang terbungkus cahaya kemasan. Ada beberapa pil obat, teknik budidaya, benda ajaib, dan bahkan telur makhluk roh. Bahkan ada bahan untuk menempa barang. Selain itu, semuanya dihargai 5 miliar poin prestasi. Kualitas barangnya jelas luar biasa, terlihat dari barang ajaib yang dipajang. Staff berkabung, Harta Spiritual Bawaan Kelas 1. Ia memiliki peningkatan khusus untuk ras hantu. Jika ras hantu menggunakannya, itu sebanding dengan Harta Spiritual Bawaan Kelas 2. Itu benar. Di klub 5 miliar ini, hampir semua harta Dharma merupakan Harta Spiritual yang terhubung. Namun, mereka semua kelas 1, dua tingkat lebih rendah dari Labu Pemenggalan Abadi. Bahkan ada Harta Spiritual Bawaan. Ningki sedikit terkejut. Jika bukan karena Labu Pemenggalan Abadi, dia mungkin sudah memilih untuk menukar salah satu Harta Spiritual Bawaannya. 3.189 Pil Istana Abadi adalah pil abadi kelas superior Dao yang terbuat dari 9999 bahan spiritual langka. Itu telah disempurnakan oleh keagungan Dao Pil dengan api kecil selama 500 tahun dan api selama 500 tahun. Ketika dikonsumsi oleh kultifator Dao Kue Rai Ing Rilem tahap selanjutnya, itu bisa menghancurkan gerbang istana terkunci dan mengungkap istana abadi. Pil Istana Abadi Itu adalah pil istana abadi yang disebutkan oleh Golden Wu Zige. Mata Ningki dipenuhi dengan keterkejutan. Pil abadi kelas Dao Seharusnya itu adalah nama pil abadi yang dapat dikonsumsi oleh para penggarap alam permintaan Dao. Sedangkan untuk gerbang istana terkunci, mungkinkah itu mengacu pada gerbang yang diringkas dalam lautan pengetahuan para penggarap alam permintaan Dao tahap selanjutnya? Mata Ningki berbinar. Pengenalan pil istana abadi telah menyatakan bahwa pil itu dapat mendobrak gerbang istana terkunci. Dia tidak berada di tahap selanjutnya dari Dao Kue Rai Ing Rilem, tetapi dia memiliki gerbang penindas neraka. Apakah ini berguna? Bisakah dia memecahkannya terlebih dahulu dan mencapai lingkaran besar Dao Kue Rai Ing Rilem? Tanda tanya. Haruskah dia membeli tusita dark flame atau pil istana abadi ini? Yang pertama seharusnya mampu meningkatkan fire kilin secara signifikan. Lagi pula, itu adalah nyala api yang levelnya sama dengan harta karun yang sangat besar. Yang terakhir ini dapat membantu Ningki mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Ningki melirik panel statusnya lagi. Bagian detail misi kosong. Pencarian untuk menjadi kaisar jiwa belum diumumkan. Dia tidak tahu apakah wilayahnya akan terkunci di sini karena ini. Jika itu masalahnya, ada tiga kemungkinan baginya untuk mengkonsumsi istana abadi dan salah satunya adalah mendobrak gerbang penindasan neraka dan maju ke alam permintaan Dao. Kedua, karena tingkat kultivasinya tidak mencukupi, tidak akan ada efeknya. Ketiga, karena sistemnya, bahkan jika ada efeknya, dia mungkin terjebak di lingkaran besar dewa abadi dan tidak dapat maju. Kemungkinan pertama adalah yang terkecil. Kemungkinan kedua adalah yang tertinggi. Adapun yang ketiga, Ningki tidak yakin. Bagaimanapun, sistem belum mengeluarkan misi kemajuan. Mungkin itu memerlukan beberapa syarat. Setelah berpikir lama, mata Ningki berbinar. Dia memutuskan untuk bertaruh. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat budidaya kilin api, itu hanyalah kekuatan eksternal. Jika dia bisa menjadi kultifator langkah ketiga, dia berhak bersaing dengan para petinggi. Tukarkan dengan pil istana abadi. Ningki berkata dengan jelas. 5 miliar poin prestasi dikurangi dalam sekejap. Kemudian, cahaya kemasan yang menyelimuti ramuan istana abadi berangsur-angsur menghilang. Ningki mengulurkan tangan dan meraih ramuan istana abadi. Kemudian, tubuhnya tanpa sadar terlontar oleh suatu kekuatan dan dia muncul di luar aula. Ningki mencoba berjalan ke depan, tapi dia dihadang oleh kekuatan aneh di luar pintu, tidak bisa masuk. Jika kamu tidak memiliki 5 miliar poin prestasi, kamu bahkan tidak bisa masuk. Ningki melirik lep 5 miliar dengan kesal, lalu berbalik dan pergi. Dia berjalan di sepanjang jalan berkerikil pelangi ke tempat asalnya, lalu mengambil satu langkah lagi dan kembali keluar Menara Merit. Ningki mengambil satu langkah lagi ke Menara Merit dan menemukan bahwa Menara Merit tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saya sekarang adalah dewa abadi. Tingkat ke sembilan seharusnya sudah terbuka sekarang. Saya harus pergi ke atas dan melihatnya. Ningki bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan menuju Menara Merit. Ningki tidak tertarik dengan barang-barang di delapan lantai pertama, tetapi ketika dia mencapai lantai sembilan, dia menemukan bahwa ada berbagai macam materi spiritual yang tidak dapat ditemukan di dunia abadi. Mata Ningki terfokus saat dia melirik materi roh satu per satu. Batu naga sembilan kekosongan, emas alam semesta, cabang wilau perak sejuta tahun. Tak lama kemudian, Ningki menemukan bahwa semua bahan roh yang diperlukan untuk membuat boneka kerajaan besar dapat ditemukan di lantai ini. Tidak hanya itu, ada juga banyak materi roh lainnya yang tidak dapat diidentifikasi oleh Ningki. Baiklah, aku sudah selesai. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Dalam bab kesembilan teknik mekanisme klanmo, ada lima jenis metode pemurnian dan materi spiritual yang diperlukan untuk membuat boneka alam kaisar yang hebat. Di antara materi spiritual di lantai ini, dia bisa mengumpulkan empat materi. Hanya satu dari mereka yang kehilangan beberapa materi spiritual, tapi itu cukup untuk Ningki. Saya menghabiskan 5 miliar poin prestasi untuk pil istana abadi. Saya masih memiliki lebih dari 200 juta poin prestasi yang tersisa. Saya bertanya-tanya berapa banyak boneka kerajaan besar yang bisa saya buat. Pikiran Ningki tergerak, dia menyimpan beberapa ratus ribu poin prestasi sebagai cadangan dan menggunakan sisanya untuk membeli materi spiritual ini. Tiba-tiba, ada segunung kecil berisi segala jenis materi spiritual langka di tas spasialnya. Tidak perlu khawatir tentang boneka itu untuk saat ini. Perasaan ilahi Ningki kembali ke tubuhnya dan dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat pelatihan budidaya terbaik. Saya harap ini tidak mengecewakan saya. Ningki memegang pil istana abadi di tangannya dan diam-diam berdoa sebelum melemparkannya ke mulutnya. Pil itu meleleh di mulutnya, tetapi tidak masuk ke perutnya. Sebaliknya, itu terkondensasi menjadi kekuatan misterius yang muncul langsung di lautan kesadaran Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit dan kesadaran ilahi segera mengikutinya. Dia melihat kekuatan berkumpul dan bergegas menuju gerbang penjara. Melihat pemandangan ini, Ningki sudah yakin bahwa di balik gerbang itu ada istana abadi. Apakah bisa dipatahkan? Mata Ningki menunjukkan sedikit antisipasi saat dia menyaksikan adegan ini. Segera, kekuatan itu sepenuhnya menyelimuti gerbang penjara, dan sebagian darinya sepertinya ingin masuk melalui celah kecil. Ledakan. Terdengar suara keras entah dari mana. Ningki tiba-tiba merasa pusing, dan kesadaran ilahinya hampir tersebar. Kembali ke tubuhnya, ekspresinya sangat serius. Perasaan ilahinya segera memasuki lautan kesadarannya lagi, tetapi dia melihat bahwa gerbang penjara sama seperti sebelumnya. Kekuatan pil istana abadi telah lama menghilang. Apa? Itu dia. Ningki tercengang. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat kekuatan pil istana abadi. Pil istana abadi yang dia beli dengan 5 miliar poin prestasi hilang begitu saja. Dan belum lagi membuka gerbang penjara, itu bahkan tidak memperlebar celah kecil pun. Apa tadi-tadi? Itu hampir membuatku tuli. Labu pembunuh abadi muncul di samping Ningki, dan fitur wajah yang muncul di permukaan labu dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Pernahkah kamu mendengar tentang pil istana abadi? Ningki berkata dengan ekspresi jelek. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana 5 miliar poin prestasi akan hilang begitu saja, dia merasa sedikit kesal. Tetapi pada saat yang sama, dia memahami satu hal, dan itu adalah pil istana abadi mungkin tidak dapat membuka gerbang api penyucian. Ledakan keras tadi jelas merupakan serangan balik gerbang api penyucian. Hanya celah kecil, dan itu dapat terus mengirimkan kekuatan untuk menyehatkan tubuhku. Jika terbuka sepenuhnya, aku seharusnya bisa menggunakan kekuatan ini untuk menerobos kerana kultivasi yang lebih tinggi. Sayang sekali. Pil istana abadi. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Eh, apa menurutmu gerbangmu ini adalah gerbang istana? Hahaha, aku hampir mati karena tertawa. Anda hanyalah seorang raja abadi, bahkan di alam permintaan dao. Menurut Anda mengapa itu adalah gerbang istana yang hanya dapat dibentuk pada tahap lanjutan dari alam permintaan dao? Kata labu kecil itu dengan gembira. Jika bukan karena gerbang istana, mengapa pil istana abadi menyerangnya sekarang? Ningki berkata dengan jelas. 3.190 Memukul Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul labu kecil itu. Pil istana abadi mengenali orang yang salah. Pil dao great mengenali orang yang salah. Labu kecil itu mengguncang tubuhnya. Mengapa ia tidak bisa mengenali orang yang salah? Setiap orang membuat kesalahan. Anda hanya seorang raja abadi sekarang, jadi bagaimana Anda bisa mengunci gerbang istana? Ini hanya dapat terjadi pada tahap akhir dari alam pencarian dao. Manakah dari orang bijak agung di dunia surgawi yang tidak mencapai alam pencarian dao? Mereka mendobrak gerbang istana dan melihat istana abadi sebelum menjadi sage agung. Ada pengecualian untuk semuanya, dan aku salah satunya. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Tidurlah. Ningki menggelengkan kepalanya. Labu kecil itu masih bergumam sendiri sebelum pergi. Melihat Ningki hendak menendangnya, ia menutup mulutnya dan pergi dengan cepat. Gerbang penindasan penjara, gerbang penindasan penjara. Lima miliar poin prestasi, kamu baru saja memberikannya kepadaku. Tidak peduli apa, aku akan membukamu dan melihat istana abadi macam apa yang ada di belakangmu. Ningki melihat gerbang penindasan penjara tidak bergerak setelah mengancamnya, jadi dia meninggalkan kesadarannya dengan hati yang sedih. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak memikirkannya dan berpura-pura bahwa dia tidak pernah mendapatkan lima miliar poin prestasi. Ada banyak ras alien di alam mistik Senluo, jadi akan ada peluang di masa depan. Jika satu pil istana abadi tidak dapat membuka gerbang penindasan penjara, maka dia akan membeli sepuluh. Jika sepuluh tidak berhasil, maka dia akan membeli seratus. Singkatnya, Ningki akan membuka gerbangnya. Untungnya aku masih memiliki sisa poin prestasi, jadi aku bisa membuat beberapa boneka kaisar. Ningki bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan setumpuk besar bahan, duduk dan berpikir sejenak, lalu mulai membuat boneka mohis. Bab 9 Seni Mekanik Mohis mencatat lima jenis boneka di alam kaisar. Salah satunya kekurangan beberapa bahan penting, sehingga tidak mungkin untuk membuatnya. Empat lainnya dapat dibangun, dan keempatnya memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, serta spesialisasinya. Tipe pertama disebut Dube Godarma Mandragon. Itu adalah seekor naga yang panjangnya beberapa ratus kilometer dengan ratusan ribu meriam menempel di tubuhnya. Ia memiliki kekuatan kaisar kesempurnaan. Namun, karena ukurannya yang besar, ia menjadi kikuk. Itu hanya cocok untuk bertarung dalam kelompok, bukan satu lawan satu. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, setiap kultifator dengan level yang sama akan mampu mengalahkannya selama mereka sedikit lebih pintar. Saat pasukan klan iblis turun, pasti akan ada banyak dari mereka. Dengan itu, kita bisa melawan untuk sementara, dan itu juga bisa digunakan sebagai tunggangan untuk UR dan Linger, yang dikendalikan oleh mereka. Ningki sedikit mengangguk. Tipe kedua dikenal sebagai, General Keajaiban Raksasa. Boneka-boneka ini tingginya seratus sang dan memiliki kekuatan kaisar kesempurnaan. Mereka cocok untuk medan perang dan memiliki kemampuan untuk meregenerasi diri. Selama inti mereka tidak hancur, mereka bisa terlahir kembali lagi dan lagi. Vitalitas mereka begitu kuat sehingga hanya sedikit orang di dunia yang sama yang bisa menyaingi mereka. Ini lumayan juga, bisa digunakan untuk menjaga pintu ibuku, dan juga bisa digunakan di medan perang. Ningki mengangguk lagi. Tipe ketiga disebut inggar, dan seperti namanya, wayang jenis ini digunakan sebagai pelindung. Ada formasi khusus di atasnya, dan biasanya tidak terlihat. Bahkan keberadaan alam budidaya yang sama tidak akan mampu mendeteksinya. Selain itu, menurut catatan teknik mekanisme kelan tinta, bahkan para ahli rilem transformasi kuno pun tidak akan dapat mendeteksinya. Ini pasti ada hubungannya dengan fakta bahwa boneka itu sendiri bukanlah tubuh yang hidup. Kalau tidak, teknik tembus pandang semacam ini sudah lama melampaui seni abadi tingkat sembilan biasa. Jika bahannya cukup, setiap eselon atas kuil dewa perang akan diberikan penjaga tinta. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tipe keempat disebut, Bluton. Fungsinya sangat bertolak belakang dengan pelindung tinta, namun metode penempaan dan bahannya serupa. Boneka jenis ini digunakan untuk pembunuhan. Tidak hanya memiliki kemampuan tembus pandang dari penjaga tinta, tetapi juga memiliki kekuatan ledakan. Ledakan kekuatannya yang seketika mungkin jauh melampaui kaisar agung biasa. Kesempurnaan. Namun, ada kekurangannya, yaitu kurangnya stamina. Jika itu bisa memblokir gerakan pertama dari Bluton, maka tidak perlu takut. Semuanya bagus. Sayangnya teknik mekanisme Kelantin tak hanya memiliki sembilan bab, dan boneka terkuat hanyalah kaisar kesempurnaan. Jika aku bisa membuat boneka daukueri, maka itu akan luar biasa. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ia kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membuat wayang tersebut. Bahkan di tempat pelatihan kelas atas, seseorang akan membutuhkan setidaknya 30 tahun. Itu setara dengan satu bulan di dunia luar. Aku akan segera tiba di pegunungan Star River. Setelah mengumpulkan semua batu jiwa bintang, aku akan kembali ke dinasti kebajikan suci dan mencoba membuat boneka-boneka ini. Ningki meninggalkan tempat latihan kelas atas sambil berpikir. Beberapa hari kemudian, perahu peri sekali lagi tiba di pegunungan Star River. Ningki segera menghubungi berbagai pemimpin sekte di hutan belantara. Raja Desolate Agung, kami telah mengumpulkan semua batu yang Anda inginkan. Namun, selama periode ini, banyak suku asing melihat kami mengumpulkan batu-batu ini. Saya khawatir kita tidak akan bisa melihat pegunungan Bimas Sakti di masa depan. Iya. Eksistensi alam Kaisar melihat Ningki dan bergegas maju, senyum mengjilat di wajahnya. Meskipun mereka tidak mendalami suku Banteng Langit, mereka mendengar dari para penggarap yang lewat tentang apa yang terjadi di suku Banteng Langit selama periode waktu ini. Mereka mengagumi Ningki dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dahulu kala, umat manusia akan menundukkan kepala ketika melihat para penggarap suku Banteng Langit. Tapi sekarang, mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang wilayah suku Banteng Langit peringkat ke-17 dan membunuh secara sembarangan. Meskipun mereka tidak mengikuti secara pribadi, mereka dipenuhi dengan kekaguman dan penyesalan karena tidak mengikuti Ningki dalam perjalanan ini. Bagus sekali, kalian semua melakukannya dengan baik. Ningki melirik tas luar angkasa yang penuh dengan batu jiwa bintang. Depresi karena menyianyikan 5 miliar poin prestasi langsung hilang. Dia tidak pelit dalam memuji para kaisar ini. Semua orang mendengarkan dengan ekspresi aneh, mengumpulkan beberapa batu biasa menjadikannya berjasa. Wang Chow dan yang lainnya semakin curiga bahwa batu-batu tersebut memiliki kegunaan lain. Kalau tidak, mengapa Ningki mengumpulkan begitu banyak? Sepanjang jalan, batu jiwa bintang yang bisa dilihat di mana-mana kini sudah sangat langka. Bahkan jika dilihat, ukurannya sangat kecil. Sepertinya ada patung di kediaman yang juga diukir dari batu ini. Saya bisa mempelajarinya jika waktunya tiba. Wang Chow berpikir sendiri. Namun dia masih belum mengetahuinya lama kemudian, karena patung inilah yang tidak hanya menyelamatkan nyawanya di dunia Dewa Luo, tetapi juga membuatnya hidup seperti ikan di air. Suku Banteng Langit Suku Gunung Bergetar Long Haitu dan dua kultifator Daos Eking Rilem tingkat menengah lainnya menunggu lama. Melihat Ningki dan yang lainnya tidak berniat kembali, mereka akhirnya menghapus formasi Gunung Bergetar. Namun, mereka juga membiarkan para penggarap alam pencarian Dao lainnya memimpin Guhuwagu untuk menjaga lingkungan jika Ningki dan yang lainnya menyelinap menyerang mereka. Mereka bertiga menuju ke area terlarang Suku Gunung Bergetar. Disitulah Sagi Agung Banteng Langit mengasingkan diri. Sejak Sagi Agung kembali dari Laut Mati Abadi, dia telah mengasingkan diri selama lebih dari seribu tahun. Aku tidak tahu kapan dia akan keluar. Saat mereka bertiga memikirkan hal ini, mereka merasakan getaran di area terlarang. Lalu, suara menggelegar tiba-tiba meledak. Hahaha, aku, Petapa Agung Banteng Langit, juga akan mendobrak pintu istana terkunci dan melihat istana abadi suatu hari nanti. Itu adalah Sagi Agung.